1. Pada saat mesin kendaraan mati, baterai harus selalu terisi penuh agar dapat mensuplai kebutuhan listrik setiap kali dibutuhkan. Demikian juga ketika mesin hidup, diperlukan sistem untuk mensuplai listrik setiap waktu ke komponen kelistrikan kendaraan. Sistem yang berfungsi untuk mengisi baterai dan mensuplai listrik ke komponen kelistrikan pada saat mesin hidup adalah 2. Pada sistem pengisian terdapat komponen yang berfungsi untuk menghubungkan dan memutuskan arus listrik yang masuk ke rotor coil pada alternator. Nama komponen tersebut adalah 3. Pada sistem pengisian terdapat komponen yang berfungsi untuk mengubah energi mekanik, putar, menjadi energi listrik. Nama komponen tersebut adalah 4. Tegangan output pengisian harus tetap stabil di antara 13,8V sampai dengan 14,8V meskipun putaran mesin naik atau turun. Komponen sistem pengisian yang berfungsi untuk mengatur besar kecilnya arus yang masuk ke kumparan rotor, rotor coil, sehingga tegangan output pengisian stabil adalah 5. Komponen alternator ini terdiri dari poros sebagai dudukan komponen, batang-batang kutub, pole piece, dan cincin gesek, slip ring, serta berfungsi untuk menghasilkan medan magnet. Nama komponen tersebut adalah 6. Komponen alternator yang berfungsi untuk mengubah arus bolak-balik, AC, yang dihasilkan oleh stator coil menjadi arus searah, DC, dan mencegah arus balik dari baterai adalah 7. Komponen alternator yang berfungsi sebagai tempat tali kipas penggerak rotor adalah 8. Pada regulator terdapat relay, kumparan, yang bekerja untuk mematikan dan menghidupkan lampu pengisian, cas warning lamp. Relay, kumparan, tersebut adalah 9. Cara kerja sistem pengisian konvensional terbagi menjadi 4 bagian. 10. Cara kerja sistem pengisian berdasarkan gambar tersebut adalah 10. Cara kerja sistem pengisian konvensional terbagi menjadi 4 bagian. Cara kerja sistem pengisian berdasarkan gambar tersebut adalah 11. Bila kunci kontak dipuar ke posisi on dan mesin mati, pada alternator akan timbul medan magnet dan lampu pengisian, CHG, menyala. Penyebab lampu pengisian, CHG, menyala adalah 12. Pemeriksaan komponen alternator pada gambar tersebut dengan mengetik. Pemeriksaan kompetensi hubungan antara slip ring menggunakan ohmmeter adalah 14. Sistem pengisian memerlukan pemeriksaan dan pemeliharaan secara rutin. Pada gambar tersebut merupakan pemeriksaan 15. Perhatikan gambar pemeriksaan hubungan antar terminal regulator dengan ohmmeter tersebut. Dalam kondisi bebas tahanannya 0 ohm dan saat tertarik sekitar 11 ohm. Pada gambar tersebut adalah mengukur tahanan antara. Terminal IG dan F 16. Pada regulator terdapat relay, kumparan, yang bekerja untuk mematikan dan menghidupkan lampu pengisian, cas warning lamp. Relay, kumparan, tersebut adalah Volta-G relay 17. Lampu indikator pengisian, CHG, yang berada di dashboard akan mulai mati atau tidak menyala pada saat putaran mesin. 700 sampai dengan 800 revolusi per menit. 18. Pada sistem pengisian, pengukuran arus pengisian maksimal terjadi pada putaran. 2000 sampai dengan 3000 revolusi per menit. 19. Pemeriksaan berat jenis baterai menggunakan alat yang bernama hydrometer. Spesifikasi berat jenis baterai yang baik secara umum adalah 1,251,28 pada 20 derajat Celcius 20. Pada sistem pengisian yang menggunakan regulator mekanik, jumlah diode pada alternator adalah 6. Enam buah onom 27. Pemeriksaan berat jenis's hebat jenis baterai, ren Tak-i Terima kasih.